Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tentang isim mufrat dan isim tathniah atau muthanna Isim mufrat adalah kalimat yang menunjukkan makna tunggal Contohnya muslimun, satu orang beragama islam Filun, satu ekor gajah Kitabun, satu buah buku Jadi isim mufrat ini kalimat yang menunjukkan makna satu Sementara isim tathniah atau muthanna adalah kalimat yang menunjukkan makna dua benda Contohnya muslimani, dua orang beragama islam Filani, dua ekor gajah Kitabani, dua buah buku Jadi tathniah atau muthanna ini kalimat yang menunjukkan jumlah benda itu ada dua Ada pun cara membuat isim tathniah itu kita ambil dari isim mufrat Caranya itu ada dua cara Yang pertama tambahkan alif dan nun Jadi muslimun, satu orang beragama islam Tambahkan alif dan nun pada huruf terakhir Menjadi muslimani, dua orang beragama islam Cara kedua, tambahkan alif dan ya Dari kalimat muslimun, tambahkan alif dan ya Setelah huruf terakhir Menjadi muslimani Dua orang beragama islam Sebagai penutup, ada pun contoh isim tathniah Di dalam Al-Quran Salah satunya pada surah Al-Baqarah Ayat 128 Rabbana waja'anna muslimainilak Wahai Rabb kami Jadikanlah kami dua orang islam Atau dua orang yang berserah diri kepadamu Ini doa Nabi Ibrahim AS Demikianlah video kali ini Tentang isim mufraud dan isim tathniah Apabila ada kritik dan saran Maupun pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang isim mufraud dan serang